Hai guys, apa kabar? Di video kali ini, kita akan menyelami dunia animasi AI yang luar biasa dengan Mob Studio AI. Pernahkah kamu membayangkan bisa mengubah gambar atau sketsa menjadi animasi yang memukau dalam hitungan detik tiap Mob Studio AI bagaikan tongkat ajaib yang mewujudkan mimpimu itu. Mob Studio AI baru saja munculkan beberapa fitur-fitur baru yang luar biasa. Fitur-fitur ini bagaikan senapan ajaib yang membantu memciptakan animasi yang lebih kreatif dan profesional, bahkan tanpa keahlian animasi sebelumnya. Kamu dapat mencari website Mob Studio AI melalui Google atau melalui link yang sudah saya tautkan di deskripsi video ini. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe, like, dan bagikan video ini. Setelah halaman terbuka, kamu dapat melihat beberapa menu di sebelah kiri seperti grid, explorer, tutorial, dan community. Untuk mulai menggunakan Mob Studio AI, klik Get Start. Lalu kamu dapat mendaftar dan login menggunakan Gmail, Discord, atau email yang telah kamu daftarkan. Setelah berhasil login, kamu akan berada di halaman akun yang dinamakan My Library. Pada halaman My Library akan tampil daftar video yang telah kamu buat sebelumnya. Untuk memulai membuat video, klik Read New. Tampil aspek rasio setting. Sesuaikan animasi kamu dengan berbagai platform media sosial dengan mudah menggunakan aspek rasio setting. Beri nama dan pilih rasio seperti 16.9, A3, atau rasio lainnya yang kamu inginkan. Bayangkan saja, animasimu bisa dilihat dengan sempurna dimanapun, baik di Instagram, Youtube, atau TikTok. Pertama, kita akan menggunakan fitur tech video AI. Fitur ini bagikan mesin pencipta animasi yang ajaib. Masukkan platform yang mendeskripsikan apa yang ingin kamu animasikan, dan mob studio AI akan secara otomatis menghasilkan video yang sesuai. Bayangkan saja, kamu bisa membuat animasi apapun hanya dengan kata-kata. Kita akan berkenalan dengan istilah box dude, dan dapat kamu gunakan sebagai mock-up video sebelum kita hubungkan box export. Saya menggunakan prompt seperti berikut ini pada box 1. Setelah prompt kalian masukkan, terdapat beberapa pengaturan yang dapat kamu sesuaikan, seperti kamera movement, motion control, dan duration control. Berikan dimensi baru pada animasi kamu dengan kamera movement setting. Atur gerakan kamera seperti zoom in, zoom out, dan panning untuk menciptakan efek sinematik yang memukau. Bayangkan saja, animasimu bisa penuh dengan transisi yang indah dan efek kamera yang keren. Kamu dapat melakukan motion control setting. Fungsi ini untuk kontrol gerakan animasi kamu dengan presisi, bagaikan maestro ulung yang menggunakan motion control setting. Atur kecepatan gerakan, zoom, dan pan untuk menciptakan animasi yang lebih dinamis dan menarik. Bayangkan saja, animasimu bisa bergerak dengan luwes dan ekspresif. Kamu juga dapat mengatur durasi waktu video yang akan kamu generate melalui duration control. Mulai dari 3 detik sampai dengan 10 detik. Kemudian kamu klik generate video, dan proses pembuatan video langsung berjalan. Selanjutnya, kamu dapat melihat box shoot 2. Yang dapat kamu gunakan untuk membuat video dengan beragam pengaturan yang sama seperti box shoot pertama. Setelah box shoot 1 menghasilkan video, Pada video terdapat mode pengaturan lain seperti reprom, regenerate, file, transfer lifting. Bayangkan kamu kurang puas dengan hasil animasi yang dihasilkan oleh MOV Studio AI dari text prompt yang telah kamu berikan. Nah, fitur reprom memungkinkan kamu untuk mengubah sedikit deskripsi pada text prompt awal. Misalnya, kamu ingin menambahkan detail hujan lebat pada animasi hasil yang megah. Dengan reprom, kamu bisa mengubah text prompt menjadi hasil yang megah dengan hujan yang lebat. MOV Studio AI kemudian akan menggunakan deskripsi baru ini untuk menghasilkan animasi yang disesuaikan. Fitur ini berguna untuk kamu yang ingin melakukan variasi mirror pada animasi yang telah ada. Kumpamanya, kamu menyukai animasi yang dihasilkan tetapi ingin sedikit perubahan pada gerakan awan. Regenerasi akan membuat studio AI menghasilkan variasi lain dari animasi tersebut dengan tetap mempertahankan elemen utama yang kamu suka. Fitur selanjutnya adalah Style Transfer. Bayangkan kamu memiliki animasi keren tapi ingin mengubah gayanya menjadi sesuatu yang berbeda. Misalnya, kamu memiliki animasi realistis dan ingin mengubahnya menjadi gaya kartun yang lucu. Style Transfer pada MOV Studio AI mengungkinkan kamu untuk menerapkan gaya seni tertentu pada animasi yang telah ada. Dengan fitur ini, kamu bisa bereksperimen dengan berbagai gaya dan menemukan yang paling sesuai dengan konsep animasimu. Ingin membuat karakter animasi kamu yang dapat berbicara dengan realistis, MOV Studio AI menyediakan fitur lead sync yang bisa mensinkronisasikan gerakan bibir karakter dengan audio yang kamu berikan. Cukup upload file audio yang berisi dialog dan MOV Studio AI akan secara otomatis menganalisa audio tersebut. Berdasarkan analisa itu, MOV Studio AI akan membuatkan gerakan bibir karakter yang sesuai dengan ucapan pada audio. Dengan fitur lead sync, kamu bisa dengan mudah membuat animasi dengan dialog yang realistis dan menarik. Dengan kemungkinan seperti ini, kamu dapat merangkai video panjang yang terdiri dari beberapa shoot box yang dapat kamu sesuaikan mulai dari style dan resource. Selanjutnya, kamu dapat saling menghubungkan mockup video di box shoot yang berhasil kamu generate ke box export. Kamu juga dapat menghapus hubungan video dengan melakukan klik pada line kemudian pilih tanda E. Setelah video dihubungkan, maka kamu dapat menulis video dari sini. MOV Studio AI juga memiliki fitur image to video. Dengan ini, kamu dapat mengubah gambarmu menjadi animasi yang hidup dan bergerak. Upload gambarmu, atur beberapa setting, dan MOV Studio AI akan menyulapnya menjadi animasi yang memukau. Bayangkan saja, kamu bisa menghidupkan sketsa karakter favoritmu dalam sekejap. MOV Studio AI bagaikan gerbang ajaib menuju dunia animasi yang luar biasa. Dengan fitur-fitur barunya, MOV Studio AI menjadi semakin mudah digunakan dan powerful. Tips untuk pemula, gunakan text prompt yang jelas dan deskripsi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Bereksperimenlah dengan berbagai gambar dan setting untuk menemukan efek yang kamu inginkan. Jangan ragu untuk mencoba fitur-fitur baru dan temukan kreativitasmu. Kamu bisa menjadi kreator animasi yang handal dan penuh dengan ide-ide baru. Ayo coba MOV Studio AI dan ciptakan animasi yang luar biasa. Bagikan hasil karyamu di media sosial. Animasimu bisa dilihat dan dikagumi oleh banyak orang. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini untuk mendapatkan lebih banyak tips dan tutorial tentang AI animation. Kamu bisa terus belajar dan mengembangkan kemampuanmu dalam membuat animasi. Terima kasih sudah menonton.